Ini kan sebetulnya 2024 ini pertarungan antar tiga presiden Tadinya di koalisinya Mas Hanis ada presiden yang satu SBY Ini kan sekarang gak ada nih, udah gak ada Nah itu kalau dua presiden bersatu Itu hanya dua presiden inilah yang bisa melawan Kuot-en-kuot ya Kekuatan rejim hari ini, presiden yang hari ini Kok yakin rejim hari ini bukan ke DPDB? Ke Prabowo lah Cuman nanya aja sih Iya enggak, saya sih yakin begitu Soalnya kenapa? Karena teman kita juga tuh Bang Adena P20 itu Perlu meyakinkan bahwa Jokowi itu keganjar Maksudnya gak usah diyakinin lah bos Karena kader ya? Iya Jadi gak perlu diomongin-diomongin terus menurut gitu ya Dan itu kan udah jadi rahasia umum kan? Iya, iya Bahwa Pak Jokowi berkuda gitu Kecuali nanti dia sendiri pengumuman gitu Hidup ganjar tiba-tiba gitu kan? Jadi lebih yakin ke DIP? Saya lebih yakin ke DIP dua alasannya Yang pertama tadi tentang rekonsiliasi Dan itu dahsyat luar biasa Kalau memang Demokrat dan PDI Perjuangan rekonsiliasi Apalagi ya misalnya Demokrat mengajak sahabat oposisinya PKS yang kanan banget Sementara PDI Perjuangan kan persepsinya kiri banget Ini bergabung jadi satu rekonsiliasi yang luar biasa Untuk Indonesia Untuk Indonesia Kemudian yang kedua apa? Masih dikit koalisinya Cuma ada P3 Ya Gitu dan saya Kalaupun ini terjadi Saya yakin betul tadi udah disampaikan kebetulan oleh Bang Gamhar Enggak lah Maksa jadi cawapres lah Walaupun kalau misalnya Ganjar Ahaya Asik juga gitu Gitu kan Ganjar Ahaya itu kuat juga Tapi kalau misalnya ternyata Ketua tim sukses gitu Misalnya saya rasa sih cukup juga Kalau untuk tadi kan Terbilang salah satu yang membuat berpisah Ada juga faktor elektabilitas di Pilek Terkait dengan Pilek Bergabung dengan PDIP Menguntungkan Demokrat Demokrat gak ada lawannya Jadi gak ada perseturuan elektabilitas Dengan PDIP Perjuangan Beda Ceruk pasarnya Dengan P3 juga berbeda Kalaupun PKS gabung berbeda Tapi disana bos Ada Golkar Gerindra Ada Gerindra Terus ada Pan gitu ya Itu disana udah penuh Buat apa? Buat Demokrat juga Terus gini Tapi si PDIP nya mau gak? Nah itu nanti ya Ini gini Kalau kemudian Demokrat kesana Kemungkinan juga bukan saham A itu disana Tapi coba lihat Begitu ramahnya seorang Puan Maharani Dan begitu elegannya seorang Agus Sari Murti Yodono Pada saat mereka bertemu Karena umur gak bertahun terlalu jauh Kalau dengan Pak Prabowo Mungkin ya ini mungkin Mohon maaf nih Secara umur jauh Pangkat juga Iya pangkat jauh bos Gitu disana juga ada Erlangga Harto-Harto Lagi ngobrol-ngobrol Dateng Luhut kan Pangkat lagi Siap lagi gitu Ini repot lagi Sebagai ketua umum Dia harus duduk semeja Tapi sebagai perwira Dia harus meja belakang Iya Kamu kenapa duduk sini Tongkat Kamu Sekalanya Tongkat mana Tongkat Masalah tongkat juga Tapi kalau di PDI Perjuangan Kan ini aman Ini bisa rekonsiliasi Soekarno Sudah kan iones everybody 'll notification Is nai S saying everybody Terima kasih.